Saudara salah satu upaya meningkatkan partisipasi warga di pelaksanaan vaksinasi masal di Kabupaten Batang yaitu dengan memberi hadiah kejutan uang tunai ratusan ribu hingga jutaan rupiah bagi peserta vaksinasi COVID-19. Warga Kabupaten Batang sangat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 masal pada hutbe yang karak ke-75 di Gorsaringat pada Sabtu kemarin. Ribuan warga yang mayoritas buru garmen dan tekstil terlihat antri sebelum dilakukan penyuntikan vaksin. Kabupaten Batang, Giri Haji memberi kejutan di tengah pelaksanaan vaksinasi, yakni pemberian hadiah uang sejumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah bagi peserta vaksin yang merayakan ulang tahun bertepatan dengan pelaksanaan vaksinasi masal. Tanya itu, bagi buruh yang berusia paling muda dan paling tua juga mendapat kesempatan menerima hadiah. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang terus dilakukan, bahkan pemerintah Kabupaten Batang akan mengadakan jemput bola dengan melakukan vaksinasi keliling. Nanti awal bulan kita sudah mulai piur untuk vaksin untuk masyarakat temun. Dan mulai bulan depan, awal bulan kita sudah perintahkan untuk vaksin keliling, untuk percepatan semua kerjasama, TNI, Polri, Pemda, untuk gerudukan alias gerobioan alias geruduk bareng untuk vaksin sama-sama. Intinya kita bersinergi bersama-sama bahwa sejujurnya peruyukan vaksin lebih cepat nanti kita melakukan vaksin keliling. Vaksinasi masal ini juga diwarnai dengan salah seorang penerima vaksin yang menangis karena takut jarum suntik. Seorang tenaga kesehatan dan anggota TNI berupaya membujuk agar penyuntikan vaksin COVID-19 bisa dilakukan. Kapolres Batang AKBP Edwin Loisengka menyatakan untuk pelaksanaan vaksinasi masalah di Gor Saringat hanya melayani untuk 2.000 orang penerima vaksin. Sementara sebanyak 2.100 vaksin dilakukan di Polsek, Koramil, dan 10 kejamatan di Kabupaten Batang. Khusus wilayah Batang kita mendapat 4.100 vaksin. Hal ini dilaksanakan di kota Batang ini 2.000 vaksin yang harus kita selesaikan hari ini juga. Kemudian 2.100 itu kita bagi dari 10 kejamatan. Jadi tingkat Polsek, Koramil, dan kejamatan juga melaksanakan ini. Untuk mengejar target vaksin masalah pemerintah Kabupaten Batang yang bekerjasama dengan berbagai pihak akan terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 agar bisa selesai tahun ini.